Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada petang hari ini berjudul Menertawakan Firman Tuhan. Mari kita mendengar firmannya. Ada seorang yang tertawa saat mendengarkan firman Tuhan. Siapakah dia? Mari kita membaca kisahnya di dalam kejadian 18 ayat yang ke-9 hingga yang ke-14. Lalu kata mereka kepadanya, Dimanakah Sarah istrimu? Jawabnya, disana di dalam kemah. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ada pun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati heid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, Akan birahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan ketika Sarah ketahuan bahwa ia menertawakan firman Tuhan, Ia menyangkal dan berkata, Aku tidak tertawa, Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Tertulis di dalam kejadian 18 ayat yang ke-15. Sama seperti Sarah yang merasa bahwa tidak mungkin seorang yang sudah tua dan mati hate memiliki seorang anak. Kita pun sering merasa apa yang Tuhan janjikan, Perintahkan atau katakan di dalam Alkitab itu adalah hal yang mustahil. Untuk dilakukan, dipercayai, ataupun menurut kita itu mustahil terjadi. Tetapi ingatlah apa yang dituliskan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita tahu ceritanya. Pada akhirnya Sarah benar-benar memiliki seorang anak laki-laki, yaitu Isaac. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Hari ini kita belajar. Gantinya menertawakan firman Tuhan atau mengeluh, Marilah kita melihat dengan mata iman dan percaya pada firmannya. Seperti yang tertulis dalam Yohannes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah renungan pergantian hari kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati. Amin.